Mengawali berita pada siang hari ini, pemirsa sebuah truk fuso sarat muatan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Cadas Pangeran pada Kamis 21 April sore. Kecelakaan tersebut terjadi di kawasan Pasir Ucing, Desa Cihirang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Sebuah truk fuso sarat muatan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Cadas Pangeran pada Kamis 21 April 2022 sore. Dilansir dari tribunjabar.id, Tata 51 tahun, sopir truk fuso mengatakan kecelakaan bermula ketika truk yang dikemudikannya lepas dari tikungan. Truk bernomor polisi D9018VC ini bermuatan kardus dan baru saja beranjak dari Cicalengka, Kabupaten Banduk, menuju pabrik makanan ringan di Kabupaten Majalengka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga mobil mengalami kerusakan akibat ditabrak truk tersebut. Ketiga mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah pick-up hitam Z8970AG, Grand Mach Z8090AE, dan Xpander D380ACP. Karakter Jalan Cadas Pangeran memang menikung dan yang mengarah ke Sumedang jalurnya menurun. Di lokasi kejadian, pemilih kendaraan yang terlibat tampak membetulkan kendaraan sebisa mungkin. Beberapa orang berkumpul di depan mobil pick-up yang tampaknya mengalami kerusakan paling parah sebab kabinnya penyok. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan.